Sialom, Saudara-saudara hari ini kita merenungkan satu judul Kemurahan Tuhan. Masmur 23 ayat 6a berkata, Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Puji Tuhan, kita telah masuk di dalam tahun yang baru ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Tuhanlah yang memegang kehidupan kita. Tuhan yang mengendalikan, mengontrol segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya kita sadar bahwa kita membutuhkan kemurahan Tuhan dan kita bergantung kepada kemurahan Tuhan senantiasa. Kemurahan Tuhan itu nyata yang pertama atas alam ciptaannya yang begitu luas ini. Salah satunya dinyatakan di dalam tata surya kita. Jarak bumi dan matahari begitu ideal. Sehingga bumi mendapatkan panas dan cahaya matahari yang memberikan kehidupan. Yang kedua, kemurahan Tuhan juga dinyatakan kepada umat manusia tanpa pandang bulu. Tuhan menerbitkan matahari bagi orang baik dan orang jahat. Oksigen yang dihirup, dihirup dengan cuma-cuma oleh setiap makhluk. Hujan diberikan juga kepada setiap orang. Baik yang baik ataupun orang yang jahat. Yang ketiga, kemurahan Tuhan secara khusus diberikan kepada orang-orang pilihannya. Yaitu anugerah keselamatan. Tidak ada jasa sedikitpun yang bisa kita banggakan apabila kita diselamatkan oleh Tuhan. Maka mengucap syukurlah apabila saudara menjadi anak-anak Tuhan. Semuanya adalah kemurahan Tuhan semata. Kemurahannya juga dinyatakan kepada saudara ketika engkau jatuh di dalam dosa. Ada pengampunan Tuhan yang disediakan. Itu kemurahan Tuhan. Dan kemurahan Tuhan juga mengundang saudara dan saya, orang-orang pilihannya. Mari layanilah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jalani hari-hari di dalam tahun yang baru ini dengan penuh sukacita. Karena kemurahan Tuhan meliputi saudara dan saya. Dan nyatakanlah kemurahan hati saudara juga. Kepada saudara-saudara seiman. Bahkan kepada sesama manusia. Selamat tahun baru. Tuhan beserta kita semuanya.